Oke, Alhamdulillah. Oh, ahlan wa sahlan ya Um Ramlah Humaydi. Ya ayo ya Ustaz. Masya Allah. Kifah haluk ya Umi. Ini bi khair. Ya Ustaz. Ana bi kulli khairin wa sururin. Alhamdulillah. Qadayti salat al-isha ya Um. A'ni adayti. Tayyip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Dan ada juga yang mengatakan al-masbukoh, itu artinya yang terpentang atau yang tidak tergulung. Baik, su-rotun artinya gambar, kemudian ketika kita ingin mengatakan dua gambar, maka bentuk bahasa Arab mempunyai formasi ditambahkan alif dan nun. Yang kita namakan dengan tathniyah, su-rotun satu gambar, su-rotani dua gambar, kemudian su-arun, jamaannya adalah su-arun. Artinya gambar-gambar. Baik, gambar pertama kita lihat dari ujung atas paling kanan, karena orang Arab dari kanan, tidak dari kiri. Dhaib haya bina nanzur ila as-surah al-u'la. As-surah al-u'la. Hunaka mudarrisun. Man mudarrisun. Man huwa mudarris? Apa makna mudarris? Ustaz. Ustaz itu kalau dalam bahasa Indonesia ya guru ya, Ustaz. Sedangkan dalam Arab sendiri, orang-orang Mesir dan negara-negara Arab yang lain, Ustaz itu adalah panggilan untuk paman. Kalau ya Ustaz berarti itu ada paman, ada juga yang memang Ustaz dipakai untuk guru, tapi guru yang sudah ilmunya itu sudah tinggi. Itu baru disebut Ustaz. Kalau dalam guru yang kita biasa ucapkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, mereka menyebutnya mudarris atau muallim. Itu kalau guru-guru yang masih ibaratnya belum terkenal dengan kehilmuannya yang sangat tinggi. Muallim atau mudarris. Kalau Ustaz itu di sana bisa dua artinya. Bisa paman, atau bisa guru tapi yang sudah sheikh, yang sudah memang mungkin punya banyak karangan kitab atau apa. Jadi kita sebut mudarris, di sini guru. Atau boleh dengan muallim. Karena bahasa Indonesia unik, Bu, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Arab unik. Berbeda kata atau bahkan berbeda satu huruf saja nanti maknanya akan berbeda. Maknanya akan berbeda. Seperti contohnya kotala. Apa itu arti dari kotala? Pembunuh. Ya. Kita tambah satu huruf saja. Kotala. Kita panjangkan kofnya dengan alif. Kotala. Siapa itu artinya? Saling membunuh. Ya. Atau bisa kita artikan berperang. Berperang. Itu dia. Bahasa Arab itu unik. Unik sekali. Dan harus sangat hati-hati dengan pengucapannya. Sebelum saya lanjut ke gambar nomor dua. Qabla an astamirra ila surah al-thaniyah. Wahibbu an akuswak lakum kiswatan an al-arubiyyah. Hal tas tak zinu nani? Hal tas tak zinu nani? Ya. Mama nak is tak zana yastak zinu. Mengizinkan apa? Betul sekali. Mempersilahkan. Ya. Ya. Mohon maaf. Istak zana yastak zinu itu memintai izin. Kalau mengizinkan. Adana yu'zinu. Adana yu'zinu. Gitu ya. Adan tukum. Berarti saya izinkan kamu. Kalau astak zinu saya minta izin. Gitu ya. Kira-kira jelas yang saya tadi sampaikan. Qabla an astamirra ila surah al-thaniyah. Uridu an akussalakum kiswatan anil lughah al-arubiyyah. Mungkin. Hal tak zanunani? Saya ngomong apa tadi? Kira-kira. Qabla. Oke. Kita terjemahkan apa yang telah saya ucapkan. Satu persatu ya. Qabla an astamirra ila surah al-thaniyah. Apa artinya? Sebelum kita lanjutkan kepada gambar yang kedua. Oke. Terima kasih. Qabla artinya sebel. Qabla artinya sebel. Sebelum an astamirro. Apa astamirro? Dia akan melanjutkan. Istamaro yastamirro. Dia melanjutkan. Qabla an astamirro. Sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan gitu ya Ustaz. Betul sekali. Ilas surah. Kepada surah. Yang kedua ya. As-saniyah. Yang kedua. Baik. As-saniyah. Itu yang kedua. Saya suka. Saya suka. Iya. Atau kalau kita lanjut dengan. Saya ingin. Di sini bagaimana saya suka atau saya ingin. Menceritakan. Menceritakan. Koso yakusukisotan. Wuhibwanakusolakum. Apa lakum? Bagimu. Pada kalian. Iya. Pada kalian. Kesotan. Satu kita cerit. Belum tadi. Satu cerit. Satu cerita. Anilluhuh al-Arabiyyah. Tentang. Tentang bahasa Arab. Iya. Baik. Kita dengarkan ceritanya sebentar ya. Ini tentang bagaimana kita harus sangat berhati-hati. La buddha alayna annahtamma bi kathirin. Sangat berhati-hati. Anutqilluhuh al-Arabiyyah. Tentang pengucapan. Nutqilluhuh al-Arabiyyah. Karena salah titik saja sudah bermakna sangat jauh. Adhunukum qad araftum hadihi al-ayyah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kenal semua ya Bapak Ibu ya. Amin. Iya. Artinya apa itu Ibu? La in syakartum. Bila kamu tidak bersyukur. Nah kalau pertama bersyukur dulu. La in syakartum. Jika kalian mensyukuri pemberianku. Kata Allah berjanji. Kalau kalian mensyukuri pemberianku. La in syakartum la azidannakum. Saya akan menambah. Menambah apa yang telah saya beri ya. Wa la in kafartum. Tapi jika kalian kafartum. Kufurnikmah itu artinya lawan dari syukur ya. Lawan dari syukur adalah kufur. Syukur, mensyukuri atau berterima kasih. Kufur itu tidak mensyukuri dan tidak berterima kasih. Kata Allah kalau kamu sudah saya kasih. Tapi kalau tidak mensyukuri kalian kufur. Inna alabi. Sungguhnya. Sungguhnya. Siktau. Apa itu syadid? Sungguh pedih. Pedih. Baik. Sekarang ada satu orang yang mengucapkan ayat ini. Dengan bahasa Arab yang kurang fasih. Sehingga huruf Shin. Huruf Shin semuanya dibaca dengan huruf Shin yang tanpa titik. Itu maknanya nanti beda ibu. Syakaro yashkuru. Iya. Syakaro yashkuru bermana berterima kasih bersyukur. Apabila kamu mabuk. Itu dia. Syakaro dengan Shin kecil. Itu berarti mabuk jauh ya. Padahal beda titik. Dan bukaan pun tidak terlalu besar. Kata Allah. La'ing sakartum. Kalau kalian mabuk. La'azidanakum. Akan saya tambahkan. Mau berapa botol lagi. Itu maknanya jadi begitu ibu. Itu salah ya. Wa la'ing kafartum. Jika kalian tidak syukur. Inna alabi lasadid. Dengan Shin kecil ya. Katanya adabnya itu enak. Adabnya enak. Adabnya benar. Adabnya aduh. Nanti salah kaprah ibu. Gitu ya. Shin kecil apa artinya ya Ustaz? Yang mana? Yang sadid. Sadid itu kan artinya betul. Atau adabnya itu sesuatu yang. Oh malah bagus ya. Benar balah bagus. Makanya. Namanya pedih. Masya Allah. Bahkan dalam bahasa Arab. Jama'at. Bentuk jama'at. Dan bentuk ufrat. Itu bisa berbeda makna bu. Ada yang dalam Al-Quran yang mengucapkan rehun. Rehun itu artinya apa ya? Siapa tahu? Bau. Satu lagi selain bau. Istirahat. Istirahat. Kalau itu rohatun. Bau. Angin. Betul. Angin. Tapi. Dengan bentuk jama'atnya. Rehun. Reha. Ini jama'atnya apa kira-kira? Arohah. Bukan arwah. Rohatun. 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 Bukan juga. Rohiha. Rohiha. Jama'at dari bau. Atau itu jai bau. Rohat. Rohat. Rohatun. Rohatun. Bukan juga. Rohat. Jama'atnya Riyahun. Riyah. Riyahun. Itu kalau disebutkan. Riyahun itu adalah angin yang membawa nikmat. Karena angin kalau sedang dan sekedarnya itu sejuk. Sepoy basah. Iya. Tapi kalau dengan riah. Itu adalah ayat yang menceritakan tentang angin ribut. Angin topan dan semacamnya. Yang bisa menghancurkan bahkan bangunan. Nah ini bahasa Arab. Jadi. Jama'at dan mufrutnya. Mempunyai makna yang jauh. Nikmatan. Baik. Itu sekedar. Bahasa Arab itu masya Allah. Bahkan. Kalau kita teliti sejarah-sejarah bahasa. Itu kalau kita lihat dan kita perhatikan. Bahasa itu akan lama-kelamaan akan menghilang. Yang dulu kita mengenal dengan bahasa Sansa Kerta. Apa sekarang masih dipakai Ibu? Jarang. Sekarang masih atau sudah tidak dipakai? Jarang dipakai. Jarang dipakai. Tuaan mana? Bahasa Arab dengan Sansa Kerta. Tuaan bahasa Arab. Bahasa Arab dari zaman dinai Nabi Muhammad. Di zaman sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi pun bahasa Arab sudah ada. Dan puisi-puisinya orang Arab sebelum Nabi diutus. Jadi Nabi itu banyak yang bagus-bagus. Dikatakan mereka sampai bisa tersihir dengan puisi saking bagusnya. Nanti ada yang namanya umruh al-qois. Macam penyair cinta yang sangat masya Allah. Tapi nyatanya bahasa Arab dari dulu sampai sekarang konsisten. Ada dan tidak berubah. Dan kalau kita perhatikan bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia dulu ada soekarno dengan tulisan O dan E dibaca U. Sekarang sudah diganti, lagi berubah lagi. Sudah lagi di bahasa yang terlalu resmi, sudah tidak dipakai. Sekarang jadi bahasa yang santai, slow, bahasa gaul. Itu juga nanti bahasa Indonesia lama kelamaan akan hilang. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang paling konsisten dari dulu-dulu. Dan insya Allah, sampai nanti dunia tidak ada pun, sampai sudah kita berpindah alam pun, bahasa Arab masih terpakai. Itu istimewanya bahasa Arab. Masya Allah. Di surga Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Bahasa kita di surga. Ya itulah ya. Semoga menambah kecintaan kita terhadap bahasa Arab. Masya Allah. Bahasa Al-Quran. Sampai sekarang belum pernah dirubah, Ibu. Belum pernah dirubah. Beda dengan bahasa-bahasa yang mengalami perubahan. Oke. Kita mengenal lagi surah. Surah. Nanti kalau memang tidak, apa namanya, disini terlalu bertele-tele. Saya ingin mengasih nanti tentang bilangan. Nanti bilangan itu ada yang, bilangan biasa, 1, 2, 3. Ada bilangan bertingkat, ya. Ke 1, ke 2, ke 3. Dan sebagainya nanti perlu kita tahu bagaimana pengucapannya. Oke, disini dulu. Kita. Nahnu nastamirul an ila surah as-thaniya. Mada, maa hiya fi surah as-thaniya? Ta-li-ba. Ta-li-ba. Ta-li-ba-tun. Ini namanya ke hidup sih. Maa ma'ana ta-li-ba-tun? Murid perempuan. Murid. Ma'al-farku bayinahu wa bayna til-mi-zatun. Apa bedanya sih? Ta-li-ba dan til-mi-z. Sama aja ya. Sama aja. Coba man ya'ariful-farku. Farku artinya apa itu? Kalau farku artinya apa? Mencari. Mencari. Ta-li-ba mencari. Kalau til-mi-z itu. Apa Bu Sarifah? Ya, kira-kira yang tahu. Mari. Bu Sabiha sudah muncul. Kayaknya sih. Ya, sama saja. Kalau til-mi-zatun. Kalau tol-ib. Mencari ilmu. Tol-ib orang mencari ilmu. Til-mi-zatun. Baik. Dua orang mengatakan sama. Kalau tol-ibah itu. Tol-ibah itu mengaksiswi. Betul. Kalau til-mi-z itu siswa saja. Baik. Syukran ala al-jawab. Wahada sawabun. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ama talibatun. Talibatun fahiyya. Allati tadrusu fil jami'ah. Il-mustawah al-jami'i. Ama til-mi-zatun. Fahiyya man tadrusu fil madrasah al-libatida'iyyah. Awil. As-sanawiyyah. Wal-aliyyah. Wal-aliyyah. Naam. Dan al-qalibah. Akhbaru sinnan. Mintil-mi-zah. Akhbaru sinnan. Apa akhbaru sinnan? Umurnya paling besar. Lebih. Lebih besar. Sinun itu apa sinun? Umur. Eh tahun. Tahun. Iya umur. Gigi juga artinya bisa. Sinun itu gig? Gigi juga ya. Ya tapi jangan diartikan lebih besar giginya. Lebih besar umurnya. Akhbaru sinnan. Mintil-mi-zah. Mahfum? Jelas ya. Iya. Jadi kalau tolibah. Anak tolibah. Kalau tolibah itu kok di teks-teks. Apa? Tidak iyah. Sanawiyyah. Aliyah itu. Seringnya pakai. Sama gitu ya. Tolib. Tolibah juga gitu. Lulap atau. Enggak pakai tilmit. Ya ada yang pakai tilmit. Ada juga yang tolib. Tolibah kayak gitu Ustaz. Iya. Baik. Itu memang yang tidak banyak orang tahu. Seperti tadi istilah Ustaz gitu ya. Ustaz itu dalam bahasa indah dan dalam bahasa mereka ya. Apa namanya. Sama aja. Guru. Iya. Grand Shech. Kalau sudah. Ustaz itu berarti dia sudah harus punya mencapai syarat ini. Dan termasuk tolibah dan tilmit. Itu memang belum banyak yang tahu tentang itu. Nah urusan apa. Jadi bagaimana yang telah disampaikan. ke anak-anak SD, MTS itu tolibah, tilmit, sama aja. Itu tidak apa-apa Bu. Itu tidak apa-apa. Segedal pengenalan nanti pada masanya mereka belajar di tingkat Sanawiyah atau di alih. Mohon maaf. Di jamiah. Di kampus. Mereka baru tahu gak apa-apa. Jadi untuk pertama pengenalan. Pengenalan kepada usia SD dan Sanawiyah. Tidak harus kita detailkan sedetail-detailnya. Kita cukup kasih tahu satu kunci dan mereka pegang itu dulu. Itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Karena perbedaan ini dipakai oleh kita saja yang sudah tua-tua. Dan mungkin memang kita perlu. Kalau mereka saya rasa belum begitu perlu mengetahui perbedaan-perbedaan. Cukup tahu itu saja. Seperti halnya ketika kita mengajarkan matematik kayak anak SD, kita tidak perlu mengajarkan 2 tambah 2 sama dengan 6. Diambil 2. Itu gak usah. Padahal itu betul. Cukup kita katakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu cukup begitu ya. Kira-kira begitu. Kita menyesuaikan. Anak ajar ya. Boleh tanya lagi. Ah, Fadoli. Apa namanya? Madrasah Sanawiyah itu ya Ustaz ya? Kalau materi di Madrasah Sanawiyah itu juga Madrasah Sanawiyah Islamiyah Hukumiyah MTS Negeri gitu ya? Ya, betul. Lihat di teks materi di Aliyah itu juga sama Ustaz. Madrasah Sanawiyah Islamiyah Hukumiyah seperti itu. Nah, ini apakah memang sama atau kadang-kadang juga ada yang protes gitu ya? Itu kok juga Madrasah Sanawiyah, Bu. Ini kok Pak Aliyah juga Madrasah Sanawiyah Islamiyah Hukumiyah sama gitu loh. Benar, benar. Dan saya juga menjawabnya juga repot Ustaz. Iya, memang itu penggunaan saja dan itu tidak bisa memang disamaratakan. Di Indonesia khususnya memang Sanawiyah itu dipakai untuk SMP, Sekolah Menengah Pertama. Ya sudah, kalau kita menyepakati itu ya mari kita pakai. Tidak masalah karena perbedaan itu di setiap tempat mungkin beda. Karena ada juga yang mengatakan SMP itu Al-Mutawasitoh, TMTS, Sanawiyah itu sudah ke SMA. Sedangkan Aliyah itu berarti perguruan tinggi, Ali. Perguruan tinggi, Aliyah. Nah, kalau di sini makanya Aliyah masih SMA. Ya itu perbedaan saja sih, Bu. Jadi kalau memang protes ya silahkan kalau memang maunya itu. Tapi semua terpakai. Semua terpakai. Terus itu menjelaskan biar anak tidak rancu seperti apa, Ustaz? Maksudnya biar apa? Biar anak-anak tidak... Jelas itu perbedaannya kalau MTS itu apa, terus Aliyah apa, biar berbeda gitu. Saya cuma membedakannya ya kalau MTS itu, kalau pengen membedakan ya cuman kalau yang masih menengahnya pertama itu ya itu Penitawasitoh. Maksudnya penengahnya belum apa-apa. Pasti ya pakai Sanawiyah saya 7 juta. Itu benar nggak ya, Ustaz? Ngira-ngira aja sih. Betul aja. Iya, tidak apa-apa. Istilahnya mereka selagi masih penasaran berarti mereka bagus. Kita jawab saja dulu. Seperti itu pun nggak apa-apa. Karena proses yang saya alami sendiri ketika belajar adalah seperti itu. Ketika masih SMP, Aliyah mengalami penasaran ini itu dan ternyata jawabannya tidak saya temukan di situ. Jawabannya saya temukan ketika sudah kuliah, ketika sudah pindah kemana dan oh ya dulu saya ini ternyata begini. Begitu. Ya saya tahu Ustaz itu di sana artinya bisa paman, kemudian bisa grand sheikh yang sudah memenuhi syarat ini. Ya itu pun ketika kuliah begitu ya. Dan Alhamdulillah beberapa tahun di Aliyah dulu sempat di sekolah saya ada putusan Mesir dan itu selalu kita datangkan setiap tahun harus ada untuk menemani belajar ngobrol bahasa Arab. Jadi Alhamdulillah nanti kalau Ibu ngobrol bahasa Arab dengan orang asli mengucap bahasa Arab itu lebih mudah dipahami daripada ngomong sama orang Indonesia. Nyatanya begitu. Mereka bahasanya lebih jelas. Kita lebih banyak yakin ya. Oh ini orang Arab masa sih salah. Nonton, yuk Allah. Tapi kalaunya sulit Ustaz kalau sama langsung dengan native speakernya itu, saya pernah itu malah nggak paham itu cepat banget. Ah ya itu, itu yang, itu yang ami ya mungkin. Logatnya itu loh Ustaz kan biasa itu. Benar. Logatnya itu loh Ustaz. Tadi kayak gimana ya, kayak jadi berbeda gitu dengan yang sering kita berbeda. Iya sih, iya. Karena mereka bukan pak guru ya, yang ibu ngomong itu orang, istilahnya orang-orang masyarakat biasa, yang biasa ngomong dengan bahasanya ya. Kalau orang baru bahasa, belajar bahasa Indonesia kemudian bicara dengan yang lu gue, kui, mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Karena itu bahasa mereka. Ya samalah, kita kalau ketemu orang Arab yang ngomong dengan udah bahasa mereka gaul, nah kita juga akan kesulitan. Karena, ada Arab itu ada yang ami ya, yang istilahnya sekarang itu bahasa suku lah, bahasa desa. Ada yang fusha, fusha itu bahasa resmi yang kita belajari. Nah kita belajarnya fusha, bukan ami ya. Kalau kita orang fusha ketemu dengan ami ya, kayak orang Indonesia ngomong dengan orang Jawa, itu nggak nyambung nanti. Memang susah sih. Harus ketemu dengan orang yang fusha, fusha. Begitu. Ya, Masya Allah. Baik. Oke. Oke, sebelum kita lanjut. Ya coba, saya pengen masing-masing menanyakan ya, atau mengucapkan satu ucapan. Dalam bahasa Indonesia nanti kita terjemahkan ke bahasa Arab yang belum tahu. Misalkan saya kok pengen ngomong, hey kamu mau kemana, itu bahasa Arabnya apa ya. Tapi yang belum tahu ya, jangan yang sudah tahu. Biar nanti kalian selesai meeting ini, dapat satu kosa kata dalam bentuk kalimat yang baru. Ya, coba misalkan kalian kesulitan untuk mengucapkan, kamu tinggal di mana. Oke, lalu kita terjemahkan Aina Taskunu, kalau dia laki-laki. Kalau yang ditanya perempuan, Aina Taskunina, dan semacamnya. Siap ya? Bisa ya? Mikir dulu, Ustaz. Atau sudah, jangan-jangan sudah tahu semua ini. Sudah bisa diucapkan semua. Oke. Sebelum nanti kita lanjut ke, ada Tobiba, Muhandis, dan sebagainya. Bisa? Bisa? Atau kita selesaikan dulu gambarnya, sambil kalian mikir ya. Sambil kalian mikir. Sambil dan Bapak Ibu nanti pikirkan, apa ya kira-kira yang mau diterjemahkan. Kira-kira, eh ada orang yang memanggilmu. Bahasa Arabnya gimana? Siapa tahu? Eh, kan di sini ada De Rara ya. De Rara, ada orang yang memanggilmu. Bahasa Arabnya bagaimana? Ya, Rara. Lanjutnya. Wahai Rara. Ya, Rara. Ada yang memanggilmu. Kira-kira apa? Rara-nya kemana tuh? Gak ada keluarannya ya, Ustaz? Iya sih, Rara. Ya, gak harus Rara. Siapa aja yang mungkin tahu ya, biar kita tahu. Eh, Rara, ada yang memanggil tuh begitu. Kita ngomong kayak gitu, bahasa Arabnya gimana? Ya, memanggil bahasa Arabnya? Ya, sudah memanggil. Ya, do'u sedang atau akan memanggil. Udo'u itu panggil? Panggillah. Panggillah. Berarti. Kalau ada, Mas Arabnya apa? Ada. Ada. Ada apa, Ustaz? Wujud. Yujud, Ustaz. Iya, yujud atau maujud. Itu artinya ada berbentuk wujud. Ya. Berarti Rara, ada. Kenapa? Ada. Kalau dari pertanyaan kurang tahu, Ustaz. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu memanggil, eh, Rara. Kalau setiap panggilan, itu kita gunakan kata ya. Itu ya. Ya, Rara. Kita panggil dulu. Ya-nya itu untuk apa? Litan bih. Tan bih itu untuk apa? Agar orangnya bisa merasa dipanggil. Fokus. Kalau kita cuma Rara, dia tidak merasa terpanggil. Tapi ya, itu seperti, eh, Rara. Jadi kalau ada kita mau mengatakan, eh, Rara, ada yang memanggilmu. Kita katakan, ya, Rara. Hunaka. Ya, mewujudnya kita tinggalkan dulu karena tidak sesuai dengan konteks ini. Hunaka. Kita gunakan Zorof. Hunaka artinya ada di sana. Ada di sana. Hunaka. Ya, Rara. Hunaka. Seseorang, kita katakan man. Kita katakan man. Ya, Rara. Hunaka. Man. Yadu'uki. Yadu'uki. Eh, Rara. Ada orang yang memanggilmu. Coba. Ya, Rara. Hunaka. Man. Yadu'uki. Jelas, ya. Hai, Rara. Ada orang yang memanggilmu. Memanggilmu. Nah, coba. Sudah ada yang belum yang terpikirkan? Ustaz, ini doang diterjemahkan ke bahasa Arab. Nanti kita terjemahkan. Nah, misalkan pernah terlintas ketika sedang duduk santai atau apa. Saya membahas Arabkan kalimat ini. Kira-kira apa ya, anak? Kok belum ketemu? Coba kita bahas barangkali bisa ketemu di sini. Oh, tidak ada? Oke. Saya pancing dengan satu ini lagi ya. Coba. Pakailah sendal ini. Kira-kira bahasa Arabnya bagaimana? Pakailah. Tapi khut artinya yang mengambil Coba kalau memakai Pakailah Apa itu memakai bahasa Arabnya? Ya, istamala yastamilu Memakai Astamilu saya memakai Tastamilu kamu memakai Kalau pakai berarti istamil Pakailah Istamil Tapi dalam bahasa Arab ada kaedah Semua yang berpasangan Itu adalah mu'annath Apa itu mu'annath? Ada tak marbutohnya Iya Penunjukkan arti perempuan Yang ditandai dengan tak marbutoh Di akhir kata Jadi Tidak hadha Tapi hadhi Hadhi Nah Oke Lengkap sudah Istamil hadhi An-na'la Hadhi An-na'la Jelas ya Yang sepasangnya Tidak ditunjukkan ya Ustaz? Yang bentuknya Tidak di kalimatnya Tapi yang bentuknya Seperti Tangan Tangan kan sepasang ya Oh Tapi Yadun aja Yadun aja Tidak harus Yadatun Tetap dalam Bahasanya Yadun Tapi dia dianggap Sebagai Mu'annath Atau perempuan Makanya kalau diberikan isim Isyaoroh Kata petunjuk Maka Harus dengan Model atau Jenis yang Perempuan Hadhi Yadun Hadhi Rijlun Begitu Yang berpasang Pasangan Kayak matna kan ada dua ya Berpasang Maka Hadhi Ainun Iya Betul sekali Oke Jelas ya Harus ada An-nya ya Ustaz Kalau misalnya langsung Dihimna'ulah Gimana Ustaz Nah itu berbeda Hadha Atau Kata isyaroh ini Itu nanti ada dua Ya Jika Hadha Na'lun Atau Hadhi Na'lun Itu Artinya Ini Sepatu Jelas Kalau tanpa al Hadha Hadhi Na'lun Ini sepat Kalau ini sepatu Sudah ada Subjek dan Predikat atau Belum 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 Ini Ini sepatu Belum Baru Baru Muptada dan Khobar Iya Muptada Khobar ya Predikat dan Subjek Dalam bahasa Indonesia Ini Sepatu Itu ada Subjek dan Predikat Ada Nah sekarang Dengan Yang ditambahkan Alif Lam Itu Belum ada Predikat Hadhan Na'lun Hadhi An'lun Itu artinya Sepatu Ini Begitu Sepatu Ini Jadi berbeda Ya Kalau Hadhan Hadhi Na'lun Artinya Ini Sepatu Kalau Hadhan Hadhi An'lun Artinya Sepatu Ini Begitu Berbedanya Ma'rifat Itu berbeda Ya Antara Hadhi Na'lun Dan Hadhan Hadhi An'lun Itu berbeda Kalau Kalau Dalam Kita Pecah Sesuai Atau Menurut Kaindah Nahwu Maka Hadhi Na'lun Mubtada Dan Khobar Kalau Hadhi An'lun Artinya Isim Isyarah Dan Badal Badal An'lun Jadi Badal Atau Dalam Kata Lain Musyar Ilayhi Musyarun Ilayhi Seperti Itu Ya Kalau Kita Mau Melebar Kenahunya Seperti Tapi Kita Cukuplah Tahu Dulu Makan Jadi Kalau Setelah Hadha Terdapat Kalimat Isim Atau Kata Benda Yang Tanpa Alif Lam Itu Dia Jadi Predikatnya Jadi Sudah Sudah Dapat Dipahami Atau Sudah Selesai Hadhi Na'lun Sudah Ini Adalah Sepatu Tapi Kalau Hadhi An'lun Artinya Sepatu Ini Itu Belum Ada Predikat Dan Kita Patut Mempertanyakan Kamu Mau Ngomong Apa Sepatu Ini Kenapa Begitu Ya Istamil Hadhi An'lun Karena Apa Maf'ul Bih Dari Maf'ul Bih Mendapat Eorot Mansub Nasob Apa itu Nasob Di Istilah Difatahkan Katakan Difatahkan Di Diharokatkan Fatah Oke Saya rasa Ini Sudah Melebar Terlalu Jauh Dari Hewar Ini Sudah Kekhaida Jadi Karena Tadi Ada Pertanyaan Saya Jawab Paca Tolong Buang Sampah Ketempat Oke Mau Kita Bilang Santri Oke Santri Tolong Buang Sampah Ketempat Ya Tolong Nah Ini Sekarang Tolong Bahasa Arab Apa Tolong Yang Tahu Min For League Tolong Kan Biasanya Bahasa Indonesia Kalau Orang Bahasa Arab Halus Halus Begitu Ada Ibu Kita Bisa Mengucapkan Juga Kesopanan Dalam Kalau Dibilang Sopanan Orang Indonesia Tapi Bahasa Ada Inggris Kan Please Pake Please Kalau orang Pake Apa Tafadol Oke Tadi Bapak Yang Menyebutkan Pak Mahmud Pak Mahmud Itu Sudah Betul Apa Bapak Tadi Tolong Min Fodlik Min Fodlik Min Fodlik Itu Tolong Min Fodlik Buang 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 Yang Kurang Tahu Oke Buang Buang Sampah Buang Itu Kita Pakai Roma Yarmie Sama 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 Dengan Melem 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 Itu Terpakai Bu Terpakai Sama Orang Arab Untuk Sampah Sendiri Pakainya Roma Yarmie Jadi Min Fodlik Roma Sudah Membuang Yarmie Sedang Membuang Kalimat Perintahnya Ir 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 Min Fodlik Ir Nah Sampah Bisa Kita Ambil Dua Kosa Kata Terserah Mubili Yang mana Yang satu Az Zabalah Az Zabalah Yang kedua Al Kumama Kumama Tinggal kita pilih Kumama Kumama Atau Ir Min Zabalah Iya Betul sekali Min Fodlik Az Zabalah Nah Tempat Sampah Tempat Sampah Berarti Apa Betul Sekali Min Fodlik Ir Ir Az Zabalah Fi Al Maz Zabalah Fi Al Maz Zabalah Betul Fil Maz Zabalah Min Fodlik Ir Il Zabalah Fil Maz Zabalah Nanti Kita Kalau Sudah Hafal Semua Kita tinggal Belajar Nada Pengucap Fodlik Ir Mi Zabalah Fil Maz Zabalah Betul Sahih Masya Allah Terjali Syukur Afan Afan Saya pernah Lihat Tek Sini Yang Apa Pernah Lihat Tek Itu Apa Yarmie Ahmad Yarmie Zabalah Zabalah Jadi Berarti Saya Pikir Zabalah Itu Tempat Sampah Ternyata Zabalah Itu Sama Al Kemamah Ya Ustaz Kalau Zabalah Itu Sampah Kalau Maz Zabalah Itu Tempat Padahal Padahal Ada Tekst Gitu Loh Yang Ada Di Salawiyah Itu Ada Juga Tekst Itu Apa Namanya Ahmad Yarmie Yarmie Zabalah 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 Fil Kumamah Gitu Loh Yarmie Kumamah Fiz Zabalah Jadi Yarmie Kumamah Fiz Zabalah Seperti Loh Kalau Begitu Artinya Zabalah Zabalah Itu Seperti Tempat Sampah Kalau Saya Lihat Kalau Itu Artinya Ahmad Yarmie Al Kumamah Fiz Zabalah Artinya Ahmad Membuang Sampah Di Sampah Nanti Bisa Dicat Seperti Itu Tempat Sampah Bukan Itu Sampah Kalau Tempat Tempat Zabalah Mohon Maaf Tidak Tidak Untuk Merendahkan Atau Apa Saya pun Pernah Dimintai Teman Untuk Mengoreksi Buku Ajar Bahasa Arab Di Sekolah Sangat Ternama Al-Azhar PSD Al-Azhar PSD Itu Kesalahannya Banyak Yang Fatal Ibu Mohon Maaf Jadi Kita Harus Banyak Yang Rancis Banyak Yang Fatal Sekali Yang Mengerti Kalau Itu Salah Pendulisan Oke Itu Salah Arti Yang Banyak Bahkan Saya Pernah Mengursus Satu Anak Yang Sekolah Di Madrasa Pembangunan Madrasa Pembangunan Queen Queen Itu Dia kekah Tidak Mau Saya Betulkan Dia Mengatakan Mudaris Itu Murid Tolib Itu Guru Dan Saya Yakinkan Adek Salah Dengar Mungkin Pak Guru Mengatakan Ini Enggak Saya Yakin Sampai Baru Ulang Kali Saya Betulkan Mereka Tetap Gak Mau Karena Katanya Pak Guru Mengatakannya Begitu Gak 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 Halo Cek Cek Ada ya Saya kira Hilang Kalau hilang Nanti Susah Belinya Suara Dimana Beli Suara Sebentar Tapi Hilang Oke Ya Kita Memang Harus Hati-hati Di situ Kalau Bisa Untuk Mengimbangi Buku-buku Yang Mungkin Salah Setak Atau Salah Tulis Kita Harus Punya Kamus 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 Ada Kamus Laptop Kamus Laptop Itu Ada Kalau Di Google Kamus V.03 Itu Bagus Itu Kamus Pasarab Yang Sangat Dipakai Di Pondok Kami Di Darusuna Kamus Kamus V.03 V.03 Versi Tiga Itu Kamus Pasarab Yang Bagus V.03 Kalau Tiga Angka V.03 Angka Tiga Tidak Tidak Pandu Soalnya Harus Diganti Bahasanya Ke Bahasa Arab Juga Nanti Kalau Sistemnya Belum Diganti Bahasa Arab Nanti Yang Keluar Tanda Tanya Dan Tanda 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 Yang Jelas Karena Belum Kebaca Bahasa Arab Nanti Dicek Dulu Atau Mungkin Bisa Nggak Dikirim Atau Mungkin Nanti Saya Kirimkan Drive Itu Bagus Itu Buat Pondok Kami Jadi Andalan Nidara Sunnah Maksud Saya Itu Untuk Memaknai Hadis Pun Itu Sangat Mumpuni Sangat Mumpuni Oke Ya Insyaallah Insyaallah Nanti Oke Yang Lain Mungkin Yang Ingin Melanjutkan Pak Mahmud Tadi Ya Ingin Menyumbangkan Kata Yang Mungkin Ingin Diterjemahkan Maksudnya Ini Kan Biar Ya Perhatikan Anak-anak Ke Bapan Tulis Perhatikan Anak-anak Ke Bapan Tulis Baik Perhatikan Dulu Ya Perhatikan Bahasa Arabnya Apa Bundur Baik Tanbe Itu Memperingati Ya Nabi Hukum Saya Peringati Unab Bih Hukum Saya Peringati Nah Kalau Untuk Perhatikan Kebapan Tulis Cukup Dengan Undur Ilas Sabur Ya Undur Ilas Sabur Baik Kalau Sekarang Perhatikan Ucapanku Bagaimana Sama-sama Perhatikan Tapi Yang Tadi Kebapan Tulis Sekarang Keucapan Eh Anak-anak Perhatikan Ucapanku Atau Perhatikan Bu Guru Perhatikan Bu Guru Lihatlah Ucapanku Masa Ucapannya Ya Makanya Berarti Dira terpakai Bagaimana Eh Anak-anak Perhatikan Bu Guru Buku Buku Tambih Mungkin Tambih Bagaimana Eh Anak-anak Kalau Kita Nabi Berarti Peringatilah Bu Guru Peringatilah Peringatkanlah Bu Guru Tidak juga Ya Karena Yang Yang ingin Kita Sampaikan Bukan Papan Tulis Atau Bukan Visual Melainkan Kata-kata Maka Kita Yang Kita Suruh Bekerja Bukan Mata Bukan Undur Tapi Teling Teling Iya Isma 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 Iya Isma Baik Tapi Isma Kurang Kuat Isma Mana Isma Jayidan Isma Jayidan Oke Tapi Itu Kurang Kurang Mantap Walaupun Sudah Dipahami Saya Akan Kasih Tahu Perbedaan Samia Yasma'u Isma Dengan Istama'a Yastami'u Istima'an Itu Berbeda Kalau Samia'a Itu Mendengar Dalam Jangka Yang Singkat Tanpa Disengaja Ya Kalau Samia'u Samia'u Sautal 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 Kitor Apa Kitor Pesawat Bukan Pesawat Kereta Saut 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 Iya Oke Kalau kita Ucapkan Samia'u Sautal Kitor Artinya Mungkin Dia sedang Duduk Tiba-tiba Kereta Terdengar Suara Kereta Nah Itu Samia'a Mendengar Tanpa Disengaja Tapi Kalau Istama'a Kalau Bahasa Jawabnya Ngalap Rungu Ngalap Rungu Berarti Dia Ngalap Itu Sengaja Dia Memperhatikan Dengan Mendengarkan Kalau Istama'a Istama'a Kau Lalu Ustadz Saya Mendengarkan Beda Mendengar Dengan Mendengarkan Kalau Istama'a Mendengarkan Dia Perhatikan Dengan Begitu Bedanya Samia'a Dengan Istama'a Jadi Yang Lebih Tepat Istama'a Ila'iyah Istama'a Ila'iyah Dengarkan Saya Saya Sama'a Dengan Ro'a Yaro Sama Nazoro Yan Zuru Kalau Ro'a Itu Melihat Sepintas Yang Mungkin Dia Tidak Sengaja Ro'a Ro'a Amama Al Maqsof Apa Maqsof 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 Mimkof Ya Kantin Ya Kantin Maqsof Ro'a Itu Muhammad Amama Al Maqsof Jadi Dia Tadi Cuman Lewat Dan Lihat Muhammad Dia Tidak Sengaja Memfokuskan Pandangan Saya Akan Melihat Di Muhammad Kalau Melihat Itu Cuma Apa Namanya Cuma Sekilas Kalau Nazoro Yan Zuru Ila Itu Artinya Memperhatikan Memperhatikan Jadi Lihatnya Itu Dia Memang Sengaja Melihat Dan Ingin Memperhatikan Itu Undur Ila Saburo Jadi Perhatikan Jadi Tidak Kita Ucapan Ro' Saburo Tidak Pakai Ro' Itu Fi'il Amr Atau Kata Perintahnya Ro' Begitu Ya Jadi Bahasa Alif Ada Ada Kata Yang Cuma Satu Huruf Itu Bermakna Seperti Ro' Ro' Itu Artinya Lihat Gak Pakai Di belakangnya Alif Itu Namanya Fi'il Mu'tal Akhir Yang Ketika Dia Majum Dizazam Hadfu Harfi La'illah Dibuang Huruf La'nya Jadi Cuma Satu Ro' Sama Ada Juga Jim Jim Ketika Kita Kasroh Ci Tapi Disitu Ada Huruf Hamzah Ci Artinya Datang Ada Juga Kof Ketika Dikasroh Artinya Apa Kof Kiki Macem Macem Baik Itu dia Tadi Bedanya Istama Dan Samia Jadi Kalau Meminta Anak Untung Memperhatikan Kakai Istama Istama Ilaya Atau Pisa Yang sering Digunakan Juga Dengan Kata Ihtama Yahtemu Ya Ihtimaman Artinya Perhatikan Juga Ya Ihtammu Ilas Sebur Kalian Perhatikan Kepada Bapak Ihtammu Tapi Lebih Biasanya Ihtamu Itu Untuk Hal Yang Apa Sih Yang Tidak Berbentuk Benda Tidak Berbentuk Benda Atau Suara Ihtamu Itu Lebih Ke Jenis Keadaan Ihtamu Itu Kekadaan Misalkan Ana Amna'ukum Misalkan An Tataha Waru Tata Haddazu Fil Fasli Saya Amna Apa artinya Amna Melarang Saya melarang Kalian Ana Amna'ukum An Tata Haddazu Fil Fasli Untuk Melakukan Dialog Di Kelas Itu Sebuah Larangan Bukan Benda Bukan Tulisan Bukan Suara Tapi Keadaan Dilarang Mengobrol Nanti Bisa Kita Katakan Ihtamu Bihi Kalian Perhatikan Hal Ini Ihtamu Bihi Apa yang Seluruh Diperhatikan Larangan 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 Abstrak Tidak Tidak Tampak Mata Ihtamu Biasanya Dipakai Untuk Itu Tidak Untuk Hal-hal Yang Simple Seperti Tulisan Seperti Suara Enggak Tapi Lebih Ke Kejadian Atau Ihtamu Itu Dikata Sama Artinya Perhatikan Juga Tapi Beda-beda Pemakaian Begitu Mahfum Ini Terlalu Kesana Kemarin Enggak Pembahasannya Semoga Baham Ya Saya Senang Jika Aktif Jadi Jangan Apalagi Kelasnya Hiwar Kelas Mahadasah Kelas Berbicara Jadi Jangan Saya yang Banyak Bicara Harus Berserta aja. Yang lain mungkin ingin Mungkin Ustadz, barangkali kalau boleh saran karena ini fokusnya kepada Hiwar, mungkin tidak terlalu melebar kepada apa ya, kepada Nahum, atau Soro, atau Kaedah-Kaidah, begitu Ustadz dan hal-hal yang mungkin yang tidak berkaitan dengan Hiwar itu yang mungkin nanti saja barangkali begitu ya Mungkin saran kalau boleh saran, terima kasih Oke, terima kasih banyak, ya, jadi ini ada saran bagus sekali, karena memang seperti yang tadi saya bilang, ini kejauhan nggak sih, saya sendiri merasa kok banyak ke Kaedah dan ke sini tapi ya nggak apa-apa, semoga belum terlalu sulit untuk ditangkap semoga, oke, kedepannya kita kita atur, rapikan lagi kita lebih fokuskan ke berarti move rodat, arti move rodat, arti bagaimana cara penggunaan itu saja ya itu yang saya maksud kenapa tadi ayo dong yang kalian mengalami kesulitan apa di dalam pengucapan apa kita bantu menerjemahkannya harusnya seperti itu biar biar nanti kalian oh, saya juga tahu saya kalau ingin mengucapkan ini seperti ini ternyata satu dua saja yang menanyakan dan yang lain masih diam semoga kedepannya bisa lebih aktif dan mencari ya, kalian harus terpikirkan harus terpikirkan saya mau mengucapkan bahasa ini apa harus ya atau kalian sering saja ngobrol bahasa Arab di depan cermin mananta anasubhan kamtuluka itu kamtuluka apa artinya kam kam puluka kalau umurmu bukan pul tinggi kenapa tinggi kamtuluka kolayatuluk pulan begitu ya pulan kamu tuluk tulul umur tuluk ustadz kirain kalau itu kalau itu dalam bentuk fi'alun ti'alun eh apa tiwala tiwala nah tiwala itu artinya sepanjang sepanjang ya tiwala umri itu artinya sepanjang umurku begitu artinya selama sepanjang baik oke kita selesaikan saja dulu di gambar di sini kita tahu semua artinya ya tobi batun mama anahu dok dokter amal ladhi minarijal maadanakul minan nisa mihada minan nisa awi marah tobi batun idha kana minarijal maadanakul tobi bun tobi bun bila ta al marbu toh summa muhandisun apa makna muhandisun insinyur insinyur oke ama idha kana marah tan handasa muhandis muhandis muhandisun 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 oke ahun saudara kakak atau adik auk tun saudara perempuan perempuan biasanya begitu kalau teman biasa apa namanya biasanya zamil tapi disini di bagas saudiko tidak apa menutup kemungkinan bermakna sahabat tapi lebih dekat lebih dekat saudiko baik ana saya 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 perempuan atau laki-laki saya laki-laki laki-laki perempuan sama laki-laki perempuan sama oleh karena itu disampingnya ada kata ana sama untuk perempuan anta kamu laki-laki anti kamu perempuan ada ini untuk laki-laki untuk laki-laki atau yang oke oke yang muzakar hadihi untuk yang perempuan yang perempuan huwa laki-laki laki-laki iya yang perempuan baik sudah hafal domir ya insya Allah huwa humahum hafal semua kan insya Allah hafal coba kita arti kita baca bareng-bareng huwa humahum boleh kita hitung satu wahid isnein setelah humahum humahum iya humahum anta antum antum anti anti antum antum anna nahnu nahnu baik itu artinya semua sudah tahu ya huwa dia laki-laki humah dia dua dia dua laki-laki atau perempuan sama ya humah itu baca lagi atau perempuan amin fadlik uhtirara istamir ila sofah atali uhtirara istamir ila sofah maaf sofah halam halaman halaman atali apa atali berikutnya oke stop stop oke stop di peta tadi di atasnya lagi dikit oke disitu ada nama-nama negara nama negara apa disini bagistan pakistan 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 jadi begitu tulisan dan cara bacanya pakistan 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 lalu yang kedua ashan ya madhanakul turki turkiya fil arobi ya turkiya ya turkiya laisa turki orakin turkiya 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 al-arabu ya kulu na turkiya laisa turki ya kurang kalau turki nanti kurang ya turki bahasa harapnya turkiya kaifan akul tur turkiya turkiya ya ya citu min turkiya saya datang dari turkiya terus yang asal misro 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 mesir ya min ayna cita citu min misro citu min misro ya suma suri 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 suria suria ya suria 16 rokok bukan aduh ada yang rokok disini gak ada alhamdulillah rokok bahasa harapnya apa dokon ya dokon arti aslinya sih asap ya tapi dikatakan surbu surbu itu minum kan ya ya surbu dokon artinya ngerokok dokon ini beda ya suria bukan suria 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 semal khomisah pak ini apa bedanya dengan yang di atas orang orangnya orangnya anak min pakistan wa anak pakistani ya saya dari pakistan dan saya orang pakistan itu untuk yang laki-laki pakistani yun kalau perempuan pakistani pakistani yatun baik sekarang yang kedua turki ya orangnya turki yatun turki yatun lilmar ah untuk perempu perempuan laki-laki turki yun anak turki yun anak turki yun tapi orang Arab biasanya tidak diucapkan sampai ke harokat-harokat cukup anak turki anak turki anak bagistani anak bagistani ya gitu ya misra orangnya misri yun misri yun oke kalau cewek misri yun misri yun suria cewek suria suria suri yun anak suri yun atau anak suria ya orang-orang mesir kalau memanggil orang Indonesia itu bukan Indonesia bu jawi bukan jawi juga bali bali juga mereka mengatakan antasini yun sini yun itu apa Cina Cina dikiranya kita orang Cina malah Cina katanya mirip Cina katanya oh Masya Allah antasini yun soalnya orang Indonesia biasanya bersih gak ada jenggot gak ada kumis dan itu dianggap sini orang Cina kan jarang makanya teman-teman yang di Mesir sana rata-rata jadi berjenggot dan berkumis itu entah kenapa saya belum tanya apa sebabnya tapi rata-rata takut dibilang Cina mungkin oke ya kalau Indonesia itu bahasa itu Indonesia tapi kalau Indonesia itu bahasa Indonesia kalau orangnya orangnya Indonesia ya jadi bagaimana saya Ana Indonesia ya Ana Indonesia hal anti Indonesia naam Ana Indonesia 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 kalau yang cowok Ana Indonesia betul Ana Indonesia Indonesia kalau boleh kita simulasikan misalkan saya seorang mahasiswa ya tahoyel berubah oh enggak khoyel khoyel menghayal iya bayangkan tahoyel latinya bayang bayangkan tahoyel anni bahwasannya saya talibun jadidun fi jamiatil ashar bi misra apa artinya bayangkan bahwa saya seorang mahasiswa yang baru mesir mesir pelajar pelajar baru di mesir waantum tulabun kudama kamu sekalian murid yang mahasiswa mahasiswa sudah lama ya oke kita kita pura-pura ini ibu-ibu bapak-bapak semuanya adalah murid lama dan saya masih baru saya akan memperkenalkan diri di hadapan ada semua mengenal mengenalkan diri baik kita simulasikan ya kita contohkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aizai at-tolabah al-qudama samihuni anu'arrifa nafsi ana talibun jadidun bin nisbah ilaikum wa ana subhan mahsuni jitu min indonesia wa ana indonesi ana takharajtu min al-jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah bi-jakarta al-mashhur bi-ismi sharif hidayatillah ana jitu huna li-ata'allama ma'akum jami'an anil ulum al-kathirah minha al-arabiyah wal-aqidah wal-aqidah wal-fiqh wa ma'iladhalik arjukum an takbaluni bi-kabulin salimin wa'allimuni ma'lam a'lam syukran wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalannya setiap panjang kira-kira dapat ditangkap perkenalannya isinya apa atau enggak bisa tapi suruh ngomong enggak bisa baik kalau yang penting paham oke kita pecah kita pecah sedikit-sedikit dan kita terjemahkan bersama nanti nanti kita praktekan juga ya oke assalamualaikum tadi artinya sudah lah ya kita sudah a'izzai 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 apa artinya a'izzai yang mulia ya ya itu dari kata azizun azizani a'izzai oh yang saya memuliakan memuliakan oke aziz dulu apa arti aziz yang mulia oke yang mulia ada lagi yang lain aziz hormati ya baik oke nanti aziz ya aziz itu ya berhubungan dengan kata aziz wajalah yang mulia kalau konteksnya saya sebagai murid yang baru kira-kira masuk gak itu yang kami hormati murid-murid lama masuk gak masuk masuk oke nah biasanya ada guru guru juga mengatakan a'izzai at-tolabah itu kira-kira yang terhormat atau apa yang yang saya hormati yang saya hormati yang saya cintai mohon maaf azizun berarti apa namanya bisa berarti juga dengan sayangku azizi sayangku ya dalam sebuah novel yang dikarang oleh orang Arab ya bernama Nawal al-Sha'dawi kalau yang belajar di sastra Arab nanti ketemu nama novelis terkenal di orang Arab namanya Nawal al-Sha'da Nawal al-Sha'dawi seorang perempuan itu nanti dalam salah satu novelnya ada dialog antara Raja Francis dengan Raja dengan permaisurinya diterjemahkan dengan Pak Sarab permaisurinya memanggilnya ya azizi wahai sayangku ya bukan bahaya mulia tetapi wahai sayangku azizi nah jadi aziz nanti tergantung lihat orangnya kalau saya sebagai murid yang baru ya oke artinya yang kami hormati karena aziz berarti juga hormat kalau dari guru ke murid artinya yang kami sayangi murid-murid yang saya sayangi baik kita artikan lagi apa artinya yang saya hormati mahasiswa-mahasiswa lama kudama dari kata kodimun kudama ya yang lama ya ya yang lama itu maksudnya yang sudah enggak jadi yang sudah enggak baru karena lawannya jadi itu kodimun atau jadi bisa kita lupa dengan hadithun kalau dalam ilmu akidah biasanya makanya kodimun hadithun oke aizai atulab al-kudama ya samihuni an u'arrifa lakum nafsi samaha yusamihu apa artinya mohon izin iya artinya perkenan perkenankan ya lausamah tum jika jika kalian berkenan berkenan nah ini ini fiilnya seperti ini samaha artinya sudah memperkenankan yusamihu artinya sedang memperkenankan fiil amr atau kata perintahnya samih 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 itu berarti perkenankan lah ya karena ini jumlahnya banyak banyak murid maka kita tambahkan wabu jama samihuni samihuni perkenankan saya saya ya an u'arrifa untuk mengenal memperkenalkan u'arrifa nafsi diri saya diri saya lakum untuk kali ya jadi gitu ya 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 jadi kalau kita ulang dari awal aizai atulab al-kudama samihuni anu'arrifa nafsi lakum ya bahaya murid lama perkenankan saya memperkenalkan diri kepada kalian ana tolibun jadi dun bin nisbah ilaikum ana saya saya tolibun mahasiswa jadi dun baru bin nisbah bin nisbah ilaikum nah ini sering terpakai ibu ibu bapak harus tahu semua bin nisbah ilaikum itu artinya bagi kali bagi kalian ya bin nisbah ilaikum itu artinya bagi ibu jadi kalau ibu mau ngatakan bagi saya kamu itu hanya seorang murid bin nisbah ilaikum anta tolibun fakot anta tolibun nah itu berarti bagi saya bin nisbah ilaya bin nisbah ilaya artinya apa bagi atau menurut gitu ya bin nisbah ilaya menurut saya bagi saya film ini khobih apa khobih jelek jelek bagi saya nah itu bagi saya jadi saya katakan anta tolibun jadi dun saya murid baru bagi siapa baru bin nisbah ilaikum bagi kali bagi kali kalian kan udah berapa tahun saya masih kalian anta tolibun jadi bin nisbah ilaikum wa ana jitu min indonesia wa ana indonesia apa artinya saya datang dari indonesia dan saya seorang saya berkebangsaan indonesia indonesia ya jitu liata'allama al-uluma apa artinya saya datang untuk belajar ya al-uluma al-kathirah ilmu-ilmu yang banyak iya begitu ya al-uluma al-kathirah ya mislu al-fiqh wal-luho wal-kathirah wal-aklidah wama ilah zalika ya seperti ya kalau kita mau menyebutkan banyak hal kemudian mengucapkan min di atas itu artinya seperti ya seperti apa tadi ilmu fikir ilmu bahasa ilmu akidah wama ilah zalika ini apa dan yang lain-lain iya wama ilah zalika dan yang lain wama ilah zah apa wama illah wama illah zalika pakai tas did iya wama illah zalika dan selain itu maksudnya itu illah kan artinya selain ya kan illah itu selain yang selain itu artinya dan lain-lain begitu ya anak illah itu artinya selain jadi kalau saya mengatakan ana ohibu ana ohibukum illah anta artinya saya suka kalian kecuali kamu itu berarti kecuali ilah wama ilah zalika berarti artinya dan selain yang saya tadi sebutkan dan apa-apa selain yang tadi saya sebutkan zalika itu kembali ke yang tadi saya sebutkan wama illah zalika gitu ya oke jadi itu ada beberapa kata kunci yang tidak akan berubah dan harus kalian pegang selain tadi adalah azizi atau aizai bisa bermakna yang terhormat atau yang tersayang gitu ya kemudian ada minfatlik ada artinya apa tol tolong ya minfatlik baru kalian bilang apa minfatlik biasanya setelah itu fi'il amr atau kata perintah minfatlik khud alkitab minfatlik uktub macam-macam kemudian tadi ada juga mana bin nisbah ilah artinya bagi bagiku bin nisbah ilah ya anta suhirun bagi saya kami itu kecil bin nisbah ilah iya anta suhirun nah itulah tadi cara perkenalan gitu lah ya dan sebagainya dan sebagainya ya itu dia bagaimana silahkan saya sudah sudah kebanyakan ngomong sekarang silahkan bapak ibu ada yang kira-kira belum bertangkap atau ada yang masih penasaran baik sekarang 934 wama ilah zalika wama ilah tidak pakai za wama ilah zalika wama ilah zalika iya wama ilah zalika bukan ma wair wairuka atau wairoka gitu-gitu kalau wairu bisa juga asal yang lain-lain dulu iya bisa 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 dipakai wairu zalika wairu zalika bisa ya seenaknya saja ya karena bisa baru baru dengar ada wama ilah zalika baru itu banyak terpakai banyak terpakai wama ilah zalika atau veru zalika juga terpakai jadi silahkan saja kayak ya semacam perkenalan ismi subhan atau anak subhan terserah pakai yang mana asal itu memahamkan untuk takbir karena dalam jumlah dalam bahasa pada jumlah ismiya jumlah fi'liyah nanti semua bisa dipakai untuk menerjemahkan sesuatu kalau dalam bahasa indonesia enggak ada ismiya semua harus ismiya jadi tidak boleh kita menerjemahkan zahaba muhammadun ilal masjid lalu kita terjemahkan pergi muhammad ke masjid itu rusak bahasa indonesianya harus muhammad pergi ke masjid harus gitu ya bahasa indonesia tidak mengenal ismiya dan fi'liyah kalau bahasa Arab bisa bisa muhammadun yadhabu ilal masjid atau yadhabu muhammadun ilal masjid bisa tapi tetap kalau artikan masjidnya tetap satu muhammad pergi ke masjid tidak boleh pergi muhammad ke masjid itu salah tidak boleh ya makanya nanti teknik atau cara menerjemahkan juga ada kaedahnya yang dia harus begitu oke bahasa apa kita tadi ya semoga itu ada yang bisa diambil ada yang bisa diingat dan syukur kalau kalian tadi mencatat saya kok kayak ngerusak somong begitu bilang kalian kalian ya enaknya apa sih namanya muridnya jangan 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 ya anggap aja ini murid semua memang muridnya saya kok lebih nanggap ke ibu saya ibu saya mbak rara mas siapa tadi yang baru ada yang mau ditanyakan yang baru ibu Siti Sabihah Ustaz oh mana ini ibu Siti ibu Siti Sabihah boleh kenalan dulu halo Ustaz ya dari mana ibu saya dari Bekasi oh tetanggaan ya burung lah ini cuman jauh walaupun tetanggaan cuman jauh oh tapi udah kenal sebelumnya kenal dong kenal alhamdulillah kenalnya disini gugah oh guru juga ibu bukan ibu dokter di pengadilan oh di pengadilan mau apa aduh om malam-malam di pengadilan kerjanya di pengadilan mas mas ya alumni hukum ya iya mas salam kenal ibu saya subhan halus banget suaranya bu sabiha penyanyi kok halus memang orangnya halus iya iya tapi lebih dari jawa begitu ya betawi bener gak bu sabiha betawi jawa juga yang halus-halus yang kasar ya kasar oh iya saya yang kasar ustad jawa udah kayak batak ustad iya gak apa-apa kasar malah lebih enak kalau halus takut licin nanti kebleset oh gitu iya iya baik salam kenal bagi yang baru dan terima kasih yang tadi sudah ikut membantu memberikan saran dan sebagainya ya oke saya akan sangat senang jika itu saran yang apa membangun dan menyesuaikan nanti dengan kebutuhan ya jadi jangan biarkan saya yang ngomongnya suka gak terkontrol nanti kemana-kemana tapi tapi kalau saya lain ustad bagaimana saya justru pengennya juga dikaitkan itu gak apa-apa karena kan itu juga pelajaran yang kita pelajari selama ini kan baik oke kalau saya tapi kalau Pak Mahmud kan inginnya fokus di luar gitu ya jadi kalau hiwar itu kalau kita mau ke luar negeri gitu ya soalnya lawannya juga gak ada sih ustad disini ya ya itu saya sih tapi gak apa-apa lah monggo-monggo saja lah oke ya yang penting semua semangat semangat untuk belajar saja semangat dan nyaman ya tidak merasa kalau ada yang kurang nyaman itu yang enak ya kalau nanti kita kontrol lah bisa lah singgung sedikit-dikit biar ada nyambungnya tapi jangan sedikit aja gak apa-apa ya betul jangan banyak-banyak gak apa-apa insya Allah nanti kita kontrol lagi ya silahkan bagaimana kalau minggu depan ya yang murid-murid disuruh praktek betul sangat setuju gimana kurang jelas kurang jelas apa itu usulnya misalnya kegiatan sehari Ustaz dari bangun ya betul satu-satu mungkin bisa bisa dipraktek ibu orang-orang lebih ingin ngomong oke itu yang saya harapkan itu yang saya harapkan jadi bapak ibu ngomong nanti jika memang ada yang sekiranya kurang tepat nanti kita sama-sama Ustaz setuju ya semua ya jadi minggu depan senen oke baikum jubu dari misalkan dan sebagainya ya sekenanya tidak apa-apa ya dua atau tiga menit mungkin satu orang cukup dan akan kita bukan korek ya akan kita melihat mana yang lebih cocok dan lebih soalnya tidak cuma cocok kita lebih ke menyesuaikan bahasa mereka kalaupun benar secara terjemahan tapi di mereka tidak dipakai itu nanti tidak ya ternyata benar tapi disana enggak kepakai sama aja sama aja ya minggu depan apa bahasa anaknya Masa Al-Usbu Al-Ati Al-Usbu Al-Ati ya atau dengan Al-Qur Al-Usbu Al-Ati Nah InsyaAllah Warzukum Bi Ahsan Al-Istiadad Saya harap kalian siap-siap dengan persiapan yang paling baik Syukuran Nasyukurukum Wala Husni L-Ihtimam Naltaqikum InsyaAllah Bi Idhnillah Bil Usbu Al-Ati Amin ya Rabbul Al-Ami Narzukum Fisihah Wal-Afiyah Syukran Wallahul Mawfiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam